Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel B Lutup Apa kabar sahabat sekalian Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT Dari dunia hingga akhirat Amin ya Rabbil Alamin Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini Admin akan kembali menyampaikan ulasan kabar mu'alaf terbaru Masya Allah Ini terjadi kembali di Yogyakarta Subhanallah Banjir mu'alaf Terus terjadi di Yogyakarta Kota Hidayah Berbondong-bondong orang masuk agama Islam Alhamdulillah Ini adalah karunia daripada Allah SWT Yang membuat agama ini yaitu dinul Islam Terus berkembang pesat dengan ditandainya banyaknya mu'alaf Mu'alaf baru Dan ini terjadi hampir setiap hari Para sahabat sekalian Orang-orang bersyahadat masuk agama Islam Alhamdulillah Sahabat sekalian sebagaimana dilansir di Instagram mu'alaf center Yogyakarta Ada beberapa mu'alaf yang masuk Islam Dalam beberapa hari terakhir ini Bahkan bisa dikatakan setiap hari Ada saja orang yang bersyahadat Masuk agama Islam Kita bacakan Yogyakarta tanggal 23 Oktober tahun 2021 Alhamdulillah Kembali bertambah keluarga besar mu'alaf center Yogyakarta Dengan bersyahadatnya Seorang wanita muda Berstatuskan mahasiswi Berasal dari kota Yogyakarta Masya Allah Nikmat yang terindah Saat hidayah iman Islam Menyapa kepada saudari baru kita Dan bersyukur Jogja bertabur hidayah Ialah Marita Merlina Saudari baru Saakidah yang mengucap Dua kalimah syahadat Seusai Solat maghrib Di Serambi Masjid Gede Kauman Ikrar dua kalimah syahadat Dibimbing Ustadz Budi Setiawan ST Didampingi pengurus Mu'alaf center Yogyakarta Dan disaksikan jamaah Masjid Gede Kauman Saya memutuskan Mengimani Islam Dan bersyahadat Di Masjid Gede Tidak hanya Didampingi Mu'alaf center Yogyakarta Tapi juga Didampingi Mami saya Meskipun Hingga saat ini Beliau masih Katolik Pertentangan Di awal Pastinya ada Namun Bagaimana Cara kita Meyakinkan Dan mengabarkan Islam itu indah Dengan sabar Dan ilmu Tentang Apa itu Islam Yang saya tahu Hingga akhirnya Saling dapat Dimengerti Masya Allah Kita doakan Sahabat yang Dirahmati Allah Agar Saudara kita yang baru ini Marita Merlina Senantiasa Diberikan listiqomah Dan menjadi Muslimah yang Dan selang Satu hari kemudian Pada tanggal 24 Oktober Ada lagi Seorang pria Yang bersyahadat Masuk Islam Masya Allah Beliau ialah Brother Bagas YSKL Yang menemui Pengurus Mu'alaf center Yogyakarta Guna Mengutarakan Keinginannya Untuk memeluk Agama Islam Prosesi Ikrar 2 kelima Syahadat Dilaksanakan Di Serambi Masjid Gede Kauman Seusai Solat Ashar Dibimbing oleh Ustadz Adib Didampingi Pengurus Mu'alaf center Yogyakarta Dan disaksikan Oleh Jemaah Masjid Gede Kauman Saya terlahir Dari keluarga besar Kristiani Dan berdarahkan Dayak Islam bagi saya Tidak asing Karena Dalam keseharian Bersinggungan Dengan umat Islam Tidak mudah Memang untuk Meninggalkan Keimanan Saya yang lama Demi Mengimani Islam Prosesnya Cukup panjang Mempelajari Islam Dari beberapa Sumber Referensi Salah satunya Dari Dr. Zakir Naik Alhamdulillah Hidayah Allah itu Sungguh Indah Dengan Terbukanya Hati Saya Untuk Menerima Islam Inilah Momen Bersejarah Bagi saya Disini Di Masjid Gede Kauman Mengucap Dua kalimah Syahadat Sebagai Pengingkaran Terhadap Keimanan Lama Dan bentuk Mengimani Allah Satu-satunya Tuhan Bagi saya Dan Nabi Muhammad Utusannya Bagas Yaheskel Masya Allah Kita doakan Semoga Saudara Bagas Yaheskel Senantiasa Istiqomah Dan Dijadikan Muslim Yang Kafah Amin Ya Rabbil Alamin Kemudian Selanjutnya Pada hari Berikutnya Tanggal 25 Masya Allah Tiga hari Berturut-turut Ada Pasang Suami Istri Yang Mengikrarkan Diri Bersyahadat Masuk Islam Kembali Melalui Mu'alaf Center Yogyakarta Kita Bajakan Alhamdulillah Kembali Bertambah Keluarga Besar Mu'alaf Center Yogyakarta Dengan Mengucap Dua Kalima Syahadat Pasangan Suami Dan Istri Masya Allah Ikrar Dua Kalima Syahadat Dilaksanakan Di Masjid Tunas Muslim Sonopakis Seusai Sholat Isya Ikrar Dua Kalima Syahadat Dibimbing Ustad Tehmuji Didampingi Tim Mu'alaf Center Yogyakarta Dan Disaksikan Jemaah Masjid Hasbi Allah Wani Amal Wakil Kata-kata Itu Selalu Ada Dalam Fikiran Saya Perasaan Menjadi Nyaman Saat Diucap Dan Menjadi Pertanyaan Apakah Arti Dari Kata Itu Sekilas Mendengar Dan Terngiang Terus Menerus Itulah Awal Mula Hingga Saya Mencari Tahu Ternyata Itu Doa Umat Islam Kepada Tuhannya Cukuplah Bagiku Allah Sebagai Penolong Dan Sebaik-baiknya Pelindung Hingga Saya Mempelajari Islam Ada Ketertarikan Dan Semakin Kuat Keinginan Tersebut Banyak Faktor Kenapa Keputusan Ini Bulat Di Antaranya Konsep Ketuhanan Tuhan Yang Sangat Kuasa Tanpa Perantara Dan Aturan Syariat Islam Yang Dapat Diterima Masya Allah Yang Saya Rasa Saya Sampaikan Kebara Istri Dan Pertentangan Hingga Mempelajari Islam Bersama Pada Akhirnya Kebenaran Islam Itu Kami Terima Dan Keputusan Menjadi Muslim Ini Final Alhamdulillah Atas Hidayah Ini Kami Berdua Mengawali Berislam Daripada Keluarga Besar Kami Yang Non Muslim Atas Nama Keluarga Yohanas Kristanto Dan Kristina Paskalia Masya Allah Tabarak Allah Kita Doakan Sahabat Sekalian Para Mu'alaf Yang Telah Mendapatkan Hidayah Allah Ini Semoga Senantiasa Istiqamah Di Dalam Islam Dan Diberikan Kekuatan Iman Dalam Menjalankan Ajaran Islam Hingga Husnul Khatimah Sekian Barak Barak Al-Fikum Bilahi Taufiq Wahli Dayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq Taufiq Terima kasih.